Pemirsa Kasubdit 1 Indak Disestrim Suspolda Jabar, AKBP Harisandi Sinurat menyatakan, hingga saat ini tidak ditemukan penimbunan bawang putih di Jawa Barat. Dugaan penimbunan di Karawang beberapa waktu lalu ternyata masih dalam waktu yang ditentukan sesuai peraturan Presiden. Dirinya pun menegaskan jika ditemukan oknum yang menimbun bawang putih akan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku. Ditemui saat operasi pasar bawang putih di Pasar Kosambi, Bandung, Kasubdit 1 Indak Disestrim Suspolda Jabar, AKBP Harisandi Sinurat menyatakan, pihaknya masih terus melakukan pemantauan dan penyidikan terkait penimbunan bawang putih. Menurutnya hingga saat ini tidak ditemukan penimbunan bawang putih di Jawa Barat. Sedangkan dugaan penimbunan bawang putih di Karawang beberapa waktu lalu ternyata masih dalam waktu yang ditentukan sesuai perpres nomor 14 tahun 2015. Pihaknya pun meminta importir membantu agar jangan sampai ada kelangkaan bawang putih di Jawa Barat. Sandi pun menegaskan jika ada oknum yang menimbun bawang putih akan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku. Jadi prosesnya dalam hal penyelidikan kita berdasarkan fakta-fakta yang kita temukan dan data yang ada itu belum masuk dalam kategori penimbunan. Jadi untuk itu kita minta kepada distribut importirnya, ini dia, KP Sinar Padang Sejahtera ini untuk membantu kita supaya jangan sampai terjadi kelangkaan bawang putih di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan tim Satgas Pangan, bawang putih yang ada di gudang importir di Karawang tersebut ternyata dibeli sejak pertengahan 2019 dengan jumlah pembelian 15.000 ton. Saat ini masih ada 150.000 ton bawang putih yang akan didistribusikan ke pasaran hingga pertengahan Maret.